Mimpi ini menandakan khuda macan putih mendampingi Anda. Amin, amin, ya Rabbil Alhamdulillah. Nah jumpa lagi dengan saya Pak Ramtoni, kesempatan kali ini masih membahas seputar khuda macan putih. Nah kali ini saya akan share tiga mimpi yang paling banyak dirasakan oleh seseorang setelah memahar atau setelah mendapatkan khuda macan putih. Nah dengan kata lain, tiga mimpi ini juga bisa menjadi ciri bahwa khuda macan putih ini sudah mendampingi Anda. Nah tiga mimpi ini saya peroleh dari sebagian besar para pemahar khuda macan putih dari saya, dari saya sendiri. Dan sebagian pula ya, dari hasil sharing dengan sesama spiritualis. Sudah jelas ya? Nah langsung saja untuk mimpi yang pertama, ini yang paling banyak dialami oleh pemahar khuda macan putih. Ini adalah mimpi bertemu khudamnya secara langsung. Ini adalah mimpi Anda akan seperti seolah-olah itu Anda ini sadar ya. Tidak seperti mimpi dan bertemu khudam tersebut. Dan khudam tersebut juga mengaku ya, sebagai khudam yang baru saja Anda peroleh. Namun wujud khudam ini sangat beragam. Nah meskipun khudam macan putih ya, tapi hanya sedikit orang yang bertemu dalam mimpi khudamnya ini dalam wujud macan putih. Nah ini kebanyakan dalam wujud sosok pria setengah bayar atau sosok pria tua yang menggunakan baju putih. Nah ini yang paling banyak dialami. Terus kemudian untuk yang mimpi kedua adalah mimpi memangku bulan. Atau sebagian juga ada yang sekedar memangku cahaya besar. Nah mimpi kedua ini banyak dialami oleh para pemahar khudam macan putih. Utamanya para pemahar ini seorang pria. Nah kalau wanita ini jarang sekali mimpi memangku cahaya ini. Bahkan sejauh ini ya, hanya satu kali ya, satu kali saja bertemu dengan kasus wanita yang mimpinya itu mangku bulan. Setelah membahar khudam macan putih. Nah saya ini masih ingat ya, karena wanita ini itu klien saya sendiri dan masih berhubungan baik ya. Sering konsultasi sampai sekarang Alhamdulillah. Nah lanjut mimpi yang ketiga, yang tidak kalah banyak ya, dengan mimpi yang pertama dan mimpi yang kedua. Nah ini adalah mimpi cahaya besar memasuk ke tubuh. Nah ini biasanya ya, mimpi seperti ini itu tidak lama, karena Anda akan langsung ya, terbangun dalam keadaan panik dan Anda ketakutan. Nah tapi hari ini sangat wajar dan tidak perlu takut. Nah untuk mimpi yang ketiga ini, juga banyak dialami ya oleh para pemahar khudam jenis lain. Jadi tidak hanya khudam macan putih saja ya. Nah tiga mimpi inilah yang paling banyak ya dialami oleh para pemilik setelah memiliki khudam macan putih dari saya. Ya sebenarnya untuk mimpi-mimpi lain, ya tapi tiga mimpi ini yang paling banyak terjadi. Dan saya pun masih ingat, nah untuk konsultasi atau pemaharan khudam macan putih, Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan mas Adi, asesan saya. Nah untuk nomor kontak yang sudah tertera di deskripsi video ini, mohon. Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena masih banyak sekali video menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya berhubungi, pamit untuk diri. Wallahulmafiqinna pamitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah berhubung. Allah berhubung. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.